50 personel penolong, kantor pencarian dan pertolongan Padang mengikuti pelatihan simulasi bencana tingkat nasional di kota Padang. Pelatihan ini difokuskan untuk penyelamatan korban pasca terjadinya gempa bumi. Dalam pelatihan ini peserta dibekali dengan dua materi utama, yakni teknik penyelamatan korban di gedung yang tinggi. Dan yang kedua penyelamatan korban yang terjebak di dalam reruntuhan gedung. Untuk teknik yang pertama, personel harus mengevakuasi korban menggunakan tandu dan dibawa dengan tali keluar bangunan. Setelah itu baru dibawa ke tempat yang lebih aman. Sedangkan teknik yang kedua, personel harus menjebol dinding gedung sebelum bisa menolong korban. Personel penolong telah dilengkapi dengan alat yang cukup canggih, yaitu kamera yang digunakan untuk mencari dan mendeteksi keberadaan manusia di dalam reruntuhan gedung. Latihan yang disebut dengan training exercise untuk national accreditation process. Ini adalah sebuah latihan yang dibuat untuk mempersiapkan personel-personel dari kantor SAR atau kantor pencarian dan pertolongan, khususnya kita selenggarakan di Padang saat ini, agar mereka memiliki kemampuan, kapasitas yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh INSARAK. Latihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada personel tentang teknik penyelamatan manusia pasca gempa bumi yang akan mengikuti penilaian dari INSARAK, International Search and Rescue Advisory Group, sebuah jaringan internasional yang beranggotakan lebih dari 80 negara dan di bawah payung PBB. Pelatihan NAP ini yaitu persiapan kita untuk evaluasi tentang asesmen nanti di bulan Agustus, minggu ketiga. Tentunya perlu kita siapkan training exercise yang jatuh pada hari ini untuk simulasinya. Pelatihan yang digelar di kantor SAR Padang ini dibimbing langsung oleh instruktur dari kantor Basarnas Pusat. Selain di kota Padang, pelatihan simulasi bencana ini juga dilakukan di kota lainnya, seperti Palembang, Manado, dan Mataram. Alfie melaporkan dari Padang.